...yang sekarang sudah terjun ke dunia politik. Jadikan Nikita Mirjani, istri kedua! Pasti Beb-Beb sudah pada penasaran kan? Yuk Capcus langsung aja nonton di Nikita Kepo. Kepo banget! Nikita Kepo! Kepo banget! Beb, ketemu lagi di Nikita Kepo. Hari ini gue bakal datengin rumah salah satu artis ya. Yang udah gak jadi artis tapi ini laki-laki tampan menawan. Udah gak laku atau gimana? Pokoknya nanti lo bakal tau deh ya. Nih. Waalaikom! Si mbak denger gak si? Udah mbak pulang aja. Eh enak aja. Pulang aja pulang aja. Kurang ajar? Si gak tau gue siapa? Men dorong-dorong aja. Ini bintang tamu gimana sih ngerjain? Udah rumah jauh. Ada orang. Ya ampun Bebs. Masa nyai diusir sih? Bener-bener deh. Ih. Ini orang rumah gimana sih? Udah tau gue mau dateng. Pake naga ada lagi. Eh. Mobil ada. Tapi orang gak ada. Rumah ada. Eh. Aduh Bebs. Siapa sih nih yang berani kelaksonin nyai? Eh. Siapa? Ih. Pak Sigit. Ya ampun. Oh ya Allah mobilnya mewah ya. Oh keren loh. Loh Niki ngapain disitu? Aduh assalamualaikum. Ya Allah. Assalamualaikum kakak cantik. Masya Allah. Cantik. Ini cantik nih. Kira ini saya ngantuin barang tadi. Ya Allah Pak Sigit. Warna aja sih. Sehat. Sehat alhamdulillah. Tadi masuk rumah gak ada orang. Aduh lumayan. Ini keren banget sih mobil sportnya. Mobil tua. Jadi kapan sih suka mobil sport? Cita-cita kan nih. Cita-cita dulu tuh kalau punya duit tuh pengen lah punya mobil kayak gini gitu loh. Ya yang semampunya aja ya semampu. Tapi by the way boleh gak sih kalau kita ngobrol di dalam? Boleh boleh boleh. Yaudah. Yuk. Ayo Bebs kita ke dalam. Kita lihat rumahnya apasya ungu tuh kayak gimana sih ya kan? Ayo masuk kak. Ayo. Assalamualaikum. Mohon maaf tadi gak di rumah soalnya. Aduh enak banget rumahnya. Tuh foto-fotonya. Mana? Ini kayak Pak Presiden jaman dulu. Pak Soekarno ya. Pas banget. Cuman ini versi muda. Versi mudanya. Amat ganteng dari dulu. Alhamdulillah. Dapat istri cantik. Alhamdulillah. Anak tuh cakep-cakep. Duh kapan gue punya laki kayaknya. Tuh ada piano. Ini apalah kita sebut ya mungkin. Apa? Ini sih homie namanya. Homie rumah. Ini yang dibilang namanya rumah ya kan? Adem nyaman. Apalagi punya istri cantik. Masya Allah. Duh 11-12 sama Nikita Mirzani. Ah tapi ngomong-ngomong ah. Berapa orang yang kerja di rumah ini ah? Sebenarnya rumah ini belum ditempatin banget sebenarnya. Kan rumah kan masih di Bogor. Terus rumah ini sebenarnya digunain buat kita ya. Transit lah bahasanya. Kalau lagi kegiatan di Jakarta. Ape malam misalnya. Biasanya ingin pergi rumah Jakarta. Daripada di hotel ya. Bum-um-um-um kan? Disini. Dekat kemana-mana. Terus rumah ada berapa ah? Ngomong-ngomong ah. Rumah ya alhamdulillah ada dua. Yang di Bogor sama yang disini udah. Sini udah. Tapi ini belum ditempatin ya. Belum ditempatin. Menak banget loh. Anak-anak berada kemana ah? Anak-anak sekolah kan di Bogor. Anak-anak sekolah di Bogor. Terus boleh tahu gak sih kenapa mirip karir di politik ah? Karir di politik. Ada yang pertama ada opportunity. Ada kesempatan. Terus ada peluang gitu kan. Ketiga ya kayaknya memang ada challenge ya. Tapi passionnya emang disitu? Kan keluarga A keluarga politisi semuanya. Jadi A itu berangkat dari keluarga politisi. Justru dulu bermusik itu dianggap menyimpang. Oh gitu. Cuma kan orang kenanya apa sih di musikinya aja. Tapi kalau orang-orang yang ada di Palu, yang ada di Sulteng. Tahu kalau bapaknya AA, kakak, adik itu semua bergerak di dunia politik semuanya. Tapi ngomong-ngomong nih beb-bebs rumah kepo banget nih. Pengen tahu berapa orang sih yang kerja di rumah AA yang bagus banget ini. Ya paling dua orang. Dua orang doang? Iya. Mbak Suri, panggil dong. Yang tadi bukain pintu Mbak Suri loh. Suri. Oh ini dia nih. Oh kacau. Tadi ya dibukain pintu ya? Tapi sopan kan? Tapi sopan, sopan aja sopan. Dia bagus ya. Kalau gak ada tamu emang harus begitu. Kalau kan nanti dirampok rumah. Endi. Oh di bawah ada ruangan lagi. Oh ini adik kandung? Yang adik ya, nomor tujuh. Udah dikablon adiknya ini? Udah. Udah ada yang masih jomblo gak? Agis. Kirain gitu bisa buat aku. Mbak Suri. Mbak Suri disini kerja udah berapa lama? Oh, ujabatannya baku 4 tahun. Oh udah lama juga ya? Lama. Kerjanya ngapain aja? Semenin ibu. Oh, ajudan. Emang kenapa sih kau harus pake ajudan istrinya? Memang fasilitas negara kan? Oh, tapi cantik loh. Sayang kalau gak di ajudan. Ya kan? Alhamdulillah. Terus kalau adiknya apa? Ini nemenin aja. Paling bantu-bantu ngurusin saya juga kan. Gaji gede gak disini? Kalau kecil ikut saya aja. Tadi Abira katanya di keluarga itu memang semuanya pada ikut ke politik. Ada gak sih salah satu keluarga AA yang gak setuju AA masuk politik? Awalnya sih mereka worry ya. Worry aja. Karena ini kan politik praktis ini kan memang gak mudah. Artinya banyak hal-hal yang sebenarnya di luar kontrol kita yang akan bisa mengintervensi proses itu. Tapi saya meyakinkan keluarga khususnya istri, udah bismillah aja kita cobalah saya bilang gitu kan. Siapa tau ada kesempatan untuk mengabdi bagi daerah kan ya yaudah. Nah buat Tete Adel nih gimana punya suami politikus ya kan? Pastikan ninggalin rumah, ninggalin anak, gak banyak waktu buat keluarga itu gimana tuh? Ya karena kan sebenarnya waktu zamannya jadi penyanyi juga kan sering banget ya tadi tinggalin ya. Tapi kalau sekarang di dunia politik malah kayak jadwalnya tuh lebih tahu, lebih teratur gitu kan. Tahu aja kerjanya itu apa gitu kan. Ya pasti sih Adel cuma bisa doain dan support suami aja sih. Oh emang dulu atau jadi mau sisih gak tahu ya ngapain aja? Emang ngapain aja? Enggak, enggak, enggak. Enggak, enggak, enggak. Dia mah sayang istri, sayang-sayang keluarga ya, ayo. Nih AA, AA tuh suka terima gak sih masukan-masukan dari masyarakat? Kalo misalkan dia ngasih aspirasi atau masukan atau apa gitu misalkan. Ini AA, misalkan jalanan ini nih yang rusak nih segala macem, AA tampong AA langsung kerjain atau gimana? Iya itu bukan pilihan sih. Itu di saat kita menerima aspirasi masyarakat, itu memang tanggung jawab kita. Betul, iya. Jadi harus jadi pendengar yang baik kan? Iya, jadi tidak ada pilihan. Jadi kita kalo misalkan disamperin dalam bentuk demonstrasi itu wajar-wajar saja dalam dunia demokrasi kan itu biasa-biasa. Betul banget. Nah ngomong-ngomong soal demo, ya kan? Niki mau demo A nih ya. Nanti ikutan demo ya. Niki mau demo apa? Ih kepo kan? Kepo kan sih? Nih, ayo kita ikut demo. Ini udah disiapin sama tim Niki Akepo. Nih, kan agak skin care. Jadi Niki berdiri ya? Oke. Pembali kita mau demo. Ada apa ini? Jadikan Niki Mirzani istri kedua. Jadikan Niki Mirzani istri kedua. Jadikan Niki Mirzani istri kedua. Dan sore hari ini, saya kira semua apa yang ingin disampaikan, semua aspirasi yang ingin disampaikan, saya mewakili Bapak Wali Kota, Kita mengundang perwakilan dari teman-teman berdemonstrasi untuk masuk ke dalam dan kita bahas bersama. Masuk ke dalam? Ayo dong. Ayo silahkan. Jadi seperti itu Niki kurang lebihnya. Oh gitu. Ya ampun, cuma kalau wali kotanya kayak begini mas, semua masyarakat tenang, adem, hayem, ya kan? Karena memang kadang-kadang masyarakat itu kan tidak tahu harus kemana mengadu. Nah sehingga kami merepangkan tempat untuk mereka mengadu. Seperti itu. Aduh ademnya. Tolong aku masih mencintainya. Ini salam saya bagi adik yang mendemonstrasi, bikininlah membuat dia. Oh iya. Dikirim lagu dong buat aku dong. Ayo boleh. Betul ya. Oke kita buat. Ya udah, udah, udah. Nah. Ah, ini kita tuh kepo banget ya. Kan Niki denger-denger Niki kepo ini ya, dimana-mana. Katanya kalian bertemunya tuh dulu di pesawat ya. Dulu juga sebenarnya. Dulu di pesawat, Kak. Di mana? Aku dikenalin sama Pramugara yang pernah ketemu sama Mas Tasya. Oh gitu. Aduh. Tapi kira-kira kalau misalkan enggak, misalkan nih misalkan doang. Ketemunya enggak sama Teteh Adele sama Nikita Mirzani duluan. Kira-kira bakal sama aku enggak? Mungkin ya. Mungkin. Kan ini kan persoalan rasa nih. Coba dong Teteh Adele, Teteh Adele. Perangai yang jenis Pramugari pasti kan kangen kan? Yang baru. Masa-masa dulu. Sedikit aja ya, Kak ya? Sedikit boleh. Citanya nih, pesawat nih ya kan? Oh iya. Mami, Mami ini. Ya ampun 10 tahun yang lalu. Coba dong Mami, ayo dong. Citanya ini. Coba ini wali kota, ini ibu wali kota. Kan boleh. Angan-angan. Oke, selamat siang Bapak. Selamat siang. Ibu Nikita. Iya, ibu pasya dong. Oh ibu pasya. Masa, setelah lepas landas nanti saya akan pedi makan makanan. Makanannya ada nasi ayam dan nasi daging. Bapak mau pilih yang mana? Aku pilih kamu dong. Eh aduh ya ampun. Aduh ini mah, Nikita jujur ya, Nikita paling suka sama pasangan ini salah satunya. Kenapa? Karena gak pernah ditimpa sama gosip apapun. Itu pertama, rumah tangganya selalu harmonis. Ya kan? Itu yang kedua. Terus ketiga, semuanya karirnya itu berjalan dengan lancar. Oke deh Nikita Kepo, jangan kemana-mana. Pasti kalian masih penasaran kan tentang cerita-cerita pasangan yang harmonis dan romantis ini. Makanya stay tune di Nikita Kepo. Kepo banget. Kepo banget. Kita pilih di Senayang, itu kira-kira tahun 2001, itu kita dibayar 50 ribu waktu itu. Buat kita gede banget 50 ribu waktu itu. Ya kita bagi seorang 10 ribu. Nikita Kepo! Kepo.